Nyawa Saatnya, semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul ikhlas kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Kita dipertemukan kembali untuk sama-sama kita akan menimba ilmu kajian secara langsung pembahasan kitab Riyadus Solihin yang dibawakan secara langsung oleh Ustaz Abu Haidar dari studio Radio Tarbiyah Sunnah di desa Selatawuk Samatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat Pagi hari ini tema kita yakni tentang solat bisa menghapus dosa Insya Allah akan diterangkan dengan jelas dan gamblang oleh Ustaz nanti dan kami mengundang antum semua para pendengar pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476 bagi antum yang mengikuti kajian ini melalui Facebook maupun juga YouTube bisa juga bertanya dengan cara menulis pertanyaannya di kolom komentar yang ada di channel tersebut baik kita akan mulai saja kajian kita ini dan kepada Al-Ustaz Faletafabdal Masyukur Al-Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladhi Angzala Al-Sakinata Al-Qulub Al-Mu'minin Al-Li'azdadu Imanan Ma'a Imanihim Walillahi Junud Al-Samawati Wal-Ard Wa Kan Allah Al-Aziman Hakim Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung Baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya Ataupun melalui media sosial manapun Streaming, Instagram, Youtube, Facebook atau yang lainnya Di mana saja Anda berada Juga para pendengar Radio Lain dan Pemirsa TV manapun Yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini Alhamdulillah kita kembali berjumpa Melanjutkan pembahasan kita beri atas sualihin Kita sudah masuk kepada bab Fadlus Solawat Bab tentang keutamaan solat Muqaddimah dari bab ini sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu Sekarang kita tinggal masuki pembahasan hadisnya Hadis yang pertama dan yang kedua ini isinya sama Tapi dengan lafad yang sedikit berbeda Ada pun yang pertama diterima dari Abu Hurairah Dia berkata Sama'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Yaqulu Ara'aytum lawu anna nahran Bi babi ahadikum Yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marat Hal yabqa min darnihi shay'un Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam Seandainya bagaimana pendapat kalian Seandainya di depan pintu kalian ini ada sungai yang besar Lalu orang itu mandi setiap hari lima kali Apakah masih tersisa sedikit kotoran di badannya Lima kali loh Kita selama ini Dua kali atau maksimal tiga kali Dua kali aja udah merasa bersih Apalagi tiga kali Bersih banget Ini lima kali sehari semalam Masih adakah kotoran yang tersisa Dijawab tidak ada yang tersisa dari kotoran Maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam Seperti itulah sholat yang lima waktu Allah menghapus Kesalahan-kesalahan dengan sholat tersebut Hadis ini mutafakun alih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dalam dua kitab sahihnya Ini hadis pertama Hadis kedua Dari Jabir Kalau tadi dari Abu Hurairah Kalau ini yang kedua dari Jabir Kalau berasal dari dua sahabat yang berbeda Namanya syahid Kalau dari sahabat yang sama Dengan lafad yang berbeda Tapi isinya mirip atau sama Disebut tabi' Baik tabi' ataupun syahid Maknanya adalah hadis penguat Kalau penguatnya dari sahabat lain Namanya syahid Kalau dari sahabat yang sama Maknanya hadis sebutnya tabi' Dari Jabir berkata Rasul Ali Sallallahu Alaihi Wa Sallam Semerat Perumpamaan sholat Yang lima waktu Taubahnya seperti Air yang mengalir dengan deras Airnya bersih jernih Dan tidak tergenang Tapi mengalir Dan alirannya deras Yang lewat di pintu Salah seorang di antara kalian Lalu orang itu Mandi lima kali sehari Dalam sehari semalam Dia mandi lima kali Nah ini menunjukkan bahwa Orang yang melakukan sholat lima waktu Dalam sehari semalam Diumpamakan sebagai orang Yang mandi lima kali sehari semalam Membersihkan semua kotoran Kalau mandi membersihkan kotoran-kotoran Yang sifatnya zohir Yang sifatnya fisik Yang sifatnya real dan nyata Tapi kalau sholat Membersihkan aspek jiwa Baltin Dari apa? Dari noda Dari dosa Dari kemaksiatan Dan yang sejenisnya Ya Nah inilah Hadis yang menerangkan Salah satu diantara Fungsi sholat Yaitu Menghapus dosa-dosa Yang telah lalu Disebutkan Yamhullahu bihinnal khataya Allah Menghapus Kesalahan-kesalahan Dengan sholat itu Dari diri seseorang Hatta Iyabqal insanu Dho'hiron Naqiyan Minal khataya Dho'hiron Naqiyan Minal khataya Sehingga Seseorang Jiwanya Suci dan bersih Dari Dosa-dosa Akan tetapi Sudah kita terangkan Bahwa Sholat Yang berfungsi Seperti ini Adalah sholat Yang Dilakukan Secara sempurna Oleh seseorang Dari seluruh Aspeknya Aspek Baltinnya Dia Ikhlas Dalam hal niat Tidak ada ria Tidak ada sumah Tidak ada ujub Tidak ada takabur Dengan sholatnya Ikhlas Lillahi ta'ala Hanya untuk Memperoleh Apa yang ada Di sisi Allah Juga Aspek Kekhusyuhannya Khusyuh Juga Aspek Lahiriahnya Aspek Lahiriahnya Berkaitan dengan Tata cara Pelaksanaan Sholatnya Gerakannya Doa-doa Atau zikir Yang ada Di dalamnya Bacaan Yang ada Di dalamnya Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Ngarang-ngarang Tidak Ditambah Tidak Dikurang Apalagi Dirubah Dari Segala Aspeknya Juga Dilakukan Secara Berjamaah Bagi Laki-laki Di Mesri Di Awal Waktu Tidak Ditunda-tunda Tidak Menyendiri Gitu Ya Ini yang Dimaksud Dengan Melaksanakan Sholat Secara Sempurna Tidak Tidak Hanya Lahiriahnya Yang Sholat Tapi Juga Batiniahnya Banyak Orang Yang Sholatnya Itu Secara Lahiriah Saja Batiniah Tidak Ikut Sholat Badannya Berdiri Ruku Tidak Sujud Duduk Antara Dua Sujud Tahiyat Bacaannya Lisannya Mengucapkan Lafad Lafad Bacaan Dan Rikir Yang Benar Di Dalam Sholat Itulah Hiryahnya Tapi Batiniahnya Gimana Hatinya Fikirannya Apa Yang Dilakukan Tidak Ikut Sholat Hatinya Tidak Ikut Menghayati Apa Yang Dibaca Oleh Lisannya Dalam Sholat Tidak Menghayati Makna Dari Gerakan Gerakan Yang Dia Lakukan Dalam Sholat Fikirannya Ingat Keurusan Dunia Ingat Ke Masa Lalu Ingat Ke Apa Yang Akan Dilaksanakan Nanti Seusai Sholat Ingat Kepada Kejadian Ingat Kehutang Ingat Ke Segala Macam Urusan Dunia Hatinya Fikirannya Tidak Ikut Sholat Kecuali Sedikit Saja Itu Kan Umumnya Orang Maka Bukan Itu Yang Dikehendaki Oleh Allah Dengan Sholat Yang Kita Lakukan Kita Harus Menyadari Dalam Sholat Kita Sedang Bermunajat Kepara Allah Hati Kita Pun Ikut Hadir Ikut Melakukan Sholat Berupa Menghayati Apa Yang Dibaca Oleh Lisan Kita Di Dalam Sholat Maka Maka Apabila Sholat Demikian Sesuai Dengan Yang Allah Kehendaki Barulah Seluruh Yang Allah Janjikan Untuk Orang Yang Sholat Akan Allah Berikan Salah Satunya Adalah Dihapuskannya Dosa Dosa Adapun Yang Dimaksud Dengan Dihapuskannya Dosa Dosa Disini Adalah Dosa 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 Kecil Sebab Di Dalam Hadis Lain Disebutkan Seperti Hadis Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Berkata Rasul Alayhi Salatu Assalam As Salawat Al-Khamas Wal-Jum'ah Ilal-Jum'ah Kafaratun Limam Bainahunna Malam Yugshil Kabair Salat Yang Lima Waktu Jum'at Ke Jum'at Itu Kifarat Penghapus Dosa Yang Dilakukan Antara Ibadah Ibadah Tadi Selama Dia Menjauhi Dosa Dosa Besar Selama Dia Tidak Melakukan Dosa Dosa Besar Artinya Yang Terhapus Adalah Dosa Dosa Kecil Adapun Dosa Besar Tidak Contoh Dalam Hal Mu'amalah Menipu Ketika Jual Beli Ada Unsur Tipuan Baik Oleh Si Penjual Ataupun Si Pembeli Si Penjual Biasanya Berdusta Berbohong Tentang Kualitas Barang Disebut Super Nih Barang Padahal KW Disebut Grace Padahal Second Disebut Harganya Sekian Padahal Kurang Dari Itu Disebut Ini Mulus Padahal Ada Cacat Agar Segera Laku Dengan Keuntungan Yang Besar Maka Tipuan Tipuan Ini Termasuk Dosa Besar Dan Oleh Nabi S.W.T. Pelakunya Tidak Diakui Sebagai Umat Sebagaimana sabda beliau Siapa yang melakukan tipu daya Maka dia itu bukan dari golongan kami Maka apabila seorang sholat yang lima waktu Tapi dia masih melakukan tipu daya Kepada sama manusia Maka dosa akibat menipu itu Tidak terhapus dengan sholat Karena itu termasuk salah satu Di antara dosa besar Demikian juga sumpah palsu Agar dagangannya itu cepat laku Dengan untung yang besar Dosa besar Tidak terhapus dengan sholat Berkata Rasul SAW Ada tiga golongan manusia Yang akan memperoleh tiga jenis azab di akhirat Pertama Allah tidak akan mengajak berbicara kepada dia Dibaudan kata orang Sunda Dibaudan itu dicembrutin Karena tidak ridho dan marahnya Allah kepada orang ini Jadi pertama mereka tidak akan diajak bicara pada hari kiamat Walayan zuru ilaihim Tidak akan dilihat Dilirik pun tidak Alias dihinakan Walai zakihim Tidak akan disucikan Tidak akan dibersihkan Alias tidak akan diampuni dosa-dosanya Walahum azabun alim Dan bagi dia Akan memperoleh azab yang dahsyat Azab yang pedih Tiga golongan manusia Siapakah tiga golongan itu Pertama al-mannan Kedua al-musbilu Yang ketiga Wal-munfiqsil atahu bihal filkazib Pertama al-mannan Hati-hati nih Para dermawan Para donatur Para muhsinin Para mutabari'in Jangan sampai terjermus ke dalam Golongan al-mannan Apa al-mannan? Al-mannan adalah orang yang suka Mengungkit-ngungkit Pemberiannya Kebaikannya kepada orang lain Nyumbang sekali diungkit terus Disebut terus Apalagi dihadapan orang Yang bersangkutan Dihadapan banyak orang Kamu-kamu kan kemarin Sudah saya kasih itu infak Sepuluh ribu rupiah Besoknya lagi ketemu Ingat gak infak saya kemarin Sepuluh ribu Terus begitu Al-mannan itu namanya Jangan Lupakan Semua kebaikan yang pernah kita lakukan Jangan diingat-ingat Sebab mengingatnya Termasuk Alamatus syakawah Melupakannya Termasuk Alamatus saadah Tanda-tanda kebahagiaan Melupakan kebaikan-kebaikan Yang lalu Tanda kebinasaan Adalah Mengingat-ingat Kebaikan masa lalu Seperti perkataan Imam Ibn Hajar Imam Allah Alamatus saadah Arba'ah Tanda-tanda kebahagiaan Itu empat Salah satunya adalah Nisyanul hasanatil madiyah Melupakan kebaikan-kebaikan Masa lalu Sebaliknya Alamatus syakawah Arba'ah Tanda kebinasaan Ada empat Salah satunya adalah Zikrul hasanatil madiyah Mengingat-ingat Kebaikan masa lalu Apalagi diungkit-ungkit Mengingkitnya dosa besar Disebut Al-Manan Tiga golongan Yang orang-orang ini Di hari kiamat Tidak akan diajak Bicara oleh Allah Tidak akan dilihat Tidak akan dibersihkan Dan akan diberikan Azab yang sangat pedih Salah satunya Al-Manan Kedua Al-Musbilu Izarahu Orang yang Musbil Izarnya Untuk laki-laki Musbil itu Artinya Memakai pakaian Dari atas Sampai Melewati Dua mata kaki Baik Pakaian yang Diulurkan Dari atas itu Celana Celana panjang Atau gamis Atau sarung Tidak disebutkan Di sini Kalau Kalau sombong Enggak Pokoknya Al-Musbil Izarahu Orang yang Isbal Juga ditunjang Dengan hadis Suhih Riwayat Imam Bukhor Dalam kitab Suhih Bukhor Yang tidak Menerangkan Alasan sombong Nabi Al-Issalatu Assalam bersabda Ma'asfala Minal ka'baini Minal izar Fafinnar Apa saja Yang diulurkan Berupa Izar Berupa Kain sarung Atau yang sejenisnya Sampai Melebihi Dua mata kaki Maka itu Dinerahkan Sombong Atau tidak Sombong Di sini Tidak disebutkan Sombong Ada pun Dalam hadis lain Ada Sombong Siapa orang yang mengulurkan Pakaiannya Karena Sombong Ada Sombong Maka ada Empat Azabnya Pertama Allah tidak akan Mengajak Bicara Kepada dia Allah tidak akan Memandang Kepada dia Allah tidak akan Mensucikan dia Dan bagi dia Azab yang pedih Kalau dengan Sombong Empat Azabnya Kalau tanpa Sombong Hanya satu Saja Yaitu Dinraqa Aja Ya sama-sama Yang ketiga Yang menjual Barang dagang Dengan Sumpah Palsu Ini Super Demi Allah Super Ini Berapa Harganya 20.000 Sekilo Sepuluh Aja Demi Allah Dari Serun Juga 18 Saya Cuma Ngambil 2.000 Parah Dari Serun 5.000 Biar Segera Kejual Dengan Untung Yang Besar Padahal Sebesar Apapun Untungnya Tetap Kecil Apalagi Dibanding Dengan Risiko Kena Azab Yang Sangat Dahsyat Nah Jadi Tiga-tiganya Ini Termasuk Dosa-dosa Besar Yang Apabila Dilakukan Dosa Dosa Tidak Terhapus Dengan Sholat Karena Sholat Itu Hanya Menghapus Dosa-dosa Kecil Ada pun Dosa-dosa Besar Tidak Termasuk Ghibah Di antara Dosa-dosa Besar Sehingga Apabila Seseorang Sholat Duhur Umpamanya Kemudian Seusai Sholat Duhur Dia Melakukan Ghibah Lalu Sholat Asar Sholat Asar Itu Tidak Menghapus Dosa Ghibah Karena Apa Karena Itu Termasuk Dosa Besar Dan Bukan Dosa Kecil Sekalipun Ghibahnya Itu Menceritakan Kejelekan Yang memang Sesuai Dengan Fakta Faktanya Orang Itu Jelek Sejelek Yang Kita Omongkan Itulah Ghibah Kalau Tidak Sesuai Dengan Fakta Menamanya Buhtan Dan Itu Lebih Besar Dosanya Daripada Ghibah Nabi S.W. Bertanya Kepada Para Sahabat Tahu Nggak Kalian Apakah Ghibah Itu Kalau Beliau Meneruskan Kamu Menyebut Tentang Saudaramu Yang Tidak Disukai Oleh Saudaramu Aspek Apanya Pun Baik Aspek Fisiknya Habit Atau Kebiasaannya Karakternya Termasuk Dosa Dosa Yang Pernah Dilakukannya Lalu Diomongkan Itu Ghibah Kalau Kita Melakukan Dosa 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 Kita Diomongkan Oleh Orang Lain Suka Nggak Tentu Saja Itulah Ghibah Dikruka Akhoka Bima Yakrahu Seorang Sahabat Bertanya Bagaimana 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 Pendapatmu Kalau Dalam Diri Orang Itu Ada Kejelekan Yang Aku Katakan Yang Aku Omongkan Memang Kejelekan Yang Aku Omongkan Itu Ada Pada Diri Dia Umpamanya Dia Secara Fisik Umpamanya Hitam Secara Fisik Umpamanya Pesek Secara Fisik Umpamanya Kembu 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 itu apa Kembu Kembu itu pipinya Kayak balon Tembem Secara Fisik Dan Sesuai Fakta Atau Karakternya Dia ini pelit Betul Memang Pelit Dia ini Egois Betul Memang Egois Bagaimana Kalau Yang saya Omongkan Tentang Dia itu Sesuai Fakta Ada Pada Diri Dia Apa Kata Nabi Al-Sulat Al-Sulat Kalau Di Dalam Diri Orang Itu Ada Keburukan Yang Kamu Omongkan Berarti Kamu Telah Menggibahi Tapi Apabila Di Dalam Diri Dia Tidak Ada Keburukan Yang Kamu Omongkan Kamu Telah Berbuat Buhtan Kepada Dia Buhtan Itu Bahasa Kitanya Fitnah Buhtan Itu Menuduh Dengan Tuduhan Yang Tidak Sesuai Fakta Menjelek Jelekan Seseorang Yang Kejelekan Itu Tidak Ada Pada Diri Orang Itu Itu Namanya Buhtan Itu Lebih Besar Dari Dosanya Karena Mengandung Dua Jenis Keburukan Keburukan Pertama Dusta 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 Adalah Berbicara Yang Tidak Suih Fakta Itu Dusta Dalam Diri Dia Tidak Ada Keburukan Lalu Orang Itu Mengatakan Dia Buruk Dusta Kan Dusta Besar Dosanya Yang Kedua Adalah Telah Merendahkan Menghinakan Atau Mencelah Orang Tersebut Buhtan Itu Dua Kali Lebih Besar Dosanya Daripada Ghibah Kalau Ghibah Tidak ada Unsur Dustanya Tapi Ada Unsur Mencelahnya Maka Buhtan Itu Lebih Besar Daripada Ghibah Ghibah Aja Dosanya Besar Kenapa Ghibah Dosa Besar Karena Ghibah Itu Dilarang Oleh Allah Dalam Al-Quran Al-Karim Semua Perbuatan Yang Dilarang Oleh Al-Quran Berarti Melanggarnya Dosa Besar Itu Definisi Batasan Al-Kabair Dosa Besar Yang Dijelaskan Imam Al-Zahabi Dalam Kitab Al-Kabair Allah Berfirman Janganlah Sebagian Kalian Mengghibahi Sebagian Yang Lain Suka Nggak Kamu Kalau Salah Seorang Di Antara Kamu Memakan Daging Bangkai Saudaranya Yang Sudah Mati Maka Kalian Tidak Akan Suka Ada Orang Saudara Kita Teman Tetangga Kita Mati Biarkan Membusuk Tiga Empat Sampai Seminggu Setelah Seminggu Dagingnya Kita Makan Gimana Itu Kanibal Ngeri Seburuk Itu Gibah Makanya Dosanya Tidak Kecil Dosanya Besar Karena Pertama Dilarang Oleh Allah Al-Quran Kedua Diberi Perumpamaan Dengan Perumpaan Yang Busuk Dan Menjijikan Seperti Makan Daging Bangke Saudara Yang Sudah Mati Ketiga Disiapkan Azab Di Alam Kuburnya Aja Azab Apa Azab Nanti Orang Itu Diberi Hadiah Di Alam Kubur Oleh Allah Apa Hadiah Kuku Terbuat Dari Logam Yang Runcing Lalu Dia Cakar Cakarkan Kuku Logam Itu Ke Wajahnya Dan Ke Badannya Mengoyak Dagingnya Sampai Berlumuran Darah Perihnya Sakitnya Menderitanya Tidak Ketulungan Tidak Kebayang Itu Baru Di Alam Kubur Ada Pun Di Hari Kiamat Di Neraka Jauh Lebih Dahsyat Daripada Itu Makanya Ghibah Itu Termasuk Dosa Besar Bukan Dosa Kesil Karena Itu Ghibah Tidaklah Terhapus Dosanya Oleh Sholat Dan Zaman Sekarang Dengan Kemajuan Teknologi Orang Sangat Mudah Menggibahi Dengan Efek Yang Luar Biasa Dahsyat Nya Perlu Bergaul Bersosialisasi Dengan Orang Untuk Bergibah Di Zaman Sekarang Cukup Berbaring Di Kamarnya Kunci Pintu Kamar Sendirian Di Kamarnya Bisa Bergibah Dengan Cara Apa Buka Internet Buka Media Sosial Lalu Dia Ngomongin Orang Melalui Chatting Di Group Atau Baikin Status Yang Isinya Ngomongin Orang Yang Isinya Mengumbar Aib Orang Kemudian Satu Kali Pijit Dishare Ke Banyak Puluhan Orang Kitanya Hanya Ngeshare Ke Satu Dua Tiga Empat Lima Kawan Kita Saja Lima Orang Tapi Kawan Kita Ngeshare Itu Surser Surser Sampai Ribuan Orang Jutaan Orang Di Seluruh Dunia Tahu Ikut Menyebarkan Jadi Beruntun Jadi Saja Menyebar Kemana Mana Setiap Kali Keburukan Yang Kita Share Dishare Ulang Oleh Kawan Kawan Kita Ditempel Diposting Di media Sosial Mereka Maka Kita Memperoleh Dosa Dari Perbuatan Mereka Tanpa Mengurangi Dosa Mereka Sedikit Pun Man Sanna Fil Islam Sunnatan Sayyiatan Fa Alayhi Wizru Hawa Wizru Man Amila Biha Jadi Dosa Jari Ya Kitanya Sudah Mati Berita Keburukan Yang Kita Sebar Masih Nyebar Di Kalangan Orang Yang Masih Hidup Terus Tuh Nyusul Dosanya Ke Alam Kubur Siapa Orang Yang Menunjukkan Satu Jalan Keburukan Jadi Perintis Lahirnya Keburukan Dia Memikul Dosa Ditambah Dengan Dosa Orang Yang Mengikuti Keburukan Itu Tanpa Mengurangi Dosa Dosa Mereka Sedikit Pun Orang Yang Ngeser Itu Ikut Dosa Kita Yang Menjadi Orang Yang Pertama Kali Menyebarkannya Juga Kebagian Kecipratan Dari Dosa Mereka Tanpa Mengurangi Dosa Mereka Untuk Mereka Sedikit Pun Jadi Gibah Ini Ternyata Dahsyat Luar Biasa Media Sosial Di Media Cetak Koran Di Majalah Di Tabloid Di Jurnal Di Segala Macam Apalagi Di Buku Ditempel Di Internet Dishare Ke Banyak Orang Keseluruh Dunia Ratusan Tahun Selama Teknologi Itu Masih Ada Kitanya Sudah Hancur Di Alam Kubur Tapi Keburukannya Masih Menyebar Di Kalangan Orang Masih Hidup Dosanya Nyusul Ke Alam Kubur Terlebih Umpamanya Dosa Gibah Ini Sudah Dijelaskan Berbeda Beda Kadar Besar Dan Kecilnya Tergantung Siapa Yang Digibahi Dan Seberapa Gede Dampaknya Makin Gede Dampak Buruknya Makin Besar Dosanya Termasuk Yang Sangat Besar Antara Dosa Ghibah Yang Sangat Besar Adalah Menggibahi Dua Fihak Fihak Yang Pertama Adalah Para Ulama Disebut Luhumul Ulama Para Ulama Itu Luhumul Masmumah Itu Daging Yang Beracun Kalau Orang Biasa Daging Biasa Dimakan Tapi Kalau Para Ulama Daging Yang Beracun Dimakan Umur Berbahaya Mananya Dosanya Jauh Lebih Gede Karena Berpengaruh Kepada Da'wah Kepada Ajaran Islam Kalau Ulama Digibahi Apalagi Buhtan Tidak Memiliki Aib Seperti Yang Diomongkan Lalu Kita Omongkan Kata Orang Kita Difitnah Disebar Sebar Kemana Mana Apa Akibatnya Akibatnya Da'wah Ayat Quran Hadis Yang Disampaikan Oleh Ulama Itu Tidak Lagi Didengar Oleh Orang Ulama Dia Juga Begitu Akhirnya Da'wah Ditolak Akibat Menghibahi Ulama Akhirnya Orang Orang Tidak Percaya Kepara Ulama Apa Yang Terjadi Dia Lebih Percaya Kepada Politikus Dia Lebih Percaya Kepada Komedian Yang Ikut Berkecimpung Di Dunia Da'wah Pelawak Dia Lebih Percaya Kepada Cendek Yawan Muslim Yang Menguasai Ilmu Dunia Tapi Bodoh Tentang Ilmu Agama Bergelar Profesor Doktor Insinyur Saking Pinternya Gelarnya Lebih Panjang Daripada Namanya Tapi Dalam Urusan Dunia Dalam Urusan Ilmu Syariah Nol Bahkan Minus Eh Omongan Yang Tentang Agama Didengar Hanya Karena Mereka Tidak Digibahi Dari Aspek Kelakuannya Yang Memang Tidak Tersorot Tapi Ulama Sedikit Saja Ada Kesalahan Seperti Gunung Meledak Itu Kehebohan Yang Ditimbulkannya Akibat Menggibahi Mereka Makanya Dosanya Lebih Besar Itu Yang Pertama Kedua Ulil Amri Penguasa Pemerintah Digibahi Namanya Pemerintah Orangnya Pastilah Banyak Salahnya Banyak Kurangnya Lalu Kurangnya Diekspos Apa Yang Terjadi Hilang Kepercahan Rakyat Kepada Pemerintah Tidak Taat Tidak Ditaati Tidak Dituruti Sekalipun Dalam Aspek Yang Baiknya Maka Kacau Tak Mustahil Berujung Bermuara Kepada Timbulnya Pemberontakan Impeachment Dan yang Sejenisnya Oh Tambah Kacau Wali Yadubillah Maka Itu Termasuk Dosa Gibah Yang Lebih Besar Daripada Mengibahi Orang Yang Biasa Nasrullah Assalamah Wal Afiyah Oleh Karena Itulah Maka Dosa Tersebut Tidak Terhapus Dengan Solat Yang Dilakukannya Wal Hasil Hadis Ini Menjelaskan Solat Betul-betul Menghapus Dosa Selama Dosa-dosa Besar Itu Dijauhi Sebagian Ulama Menyatakan Dosa Besar Tidak Terhapus Dengan Solat Karena Rasul Menyatakan Malam Idzunubitalkabair Selama Dijauhinya Dosa-dosa Besar Inilah Pendapat Yang Pertama Pendapat Pendapat Yang Kedua Ada Lagi Yang Menyatakan Bahwa Dosa Besar Pun Bisa Terhapus Dengan Solat Berdasarkan Hadis Ini Juga Kata Nabi Alayhi Solat Masih Ada Nggak Kotoran Yang Tersisa Pada Diorang Itu Maka Dijab Tidak Ada Ah Seperti Itu Solat Termasuk Disebutkan Masih Ada Nggak Kotoran Yang Tersisa Sesuatu Dengan Isim Nakira Makananya Seluruh Jenis Dosa Baik Yang Kecil Ataupun Yang Besar Maka Tidak Ada Kecil Ataupun Besar Tidak Tidak Tersisa Terhapus Oleh Solat Tapi Bagaimana Dengan Kalimat Majdunibatil Kabair Selama Dijauhinya Dosa Dosa Besar Maknanya Itu Adalah Efek Yang Benar Dari Solat Yang Diterima Yang Menghapus Seluruh Dosa Termasuk Dosa Yang Besar Efeknya Seusia Solat Dia akan Jauhi Dosa Dosa Besar Karena Sudah Diterangkan Di Muka Dima Kemarin Inna Solat Atanha Anil Fahsyai Wal Munkar Solat Itu Bisa Mencegah Dari Perbuatan Kejid Dan Munkar Jadi Orang Melakukan Dosa Kecil Ataupun Besar Lalu Solat Solat Ya khusyuh Ikhlas Sesuai Sunnah Dan Ada Dampak Maka Solat Itu Menghapus Dosa Kecil Dan Besar Efek Dari Solat Yang Diterima Tersebut Dosa Besar Yang Sebelumnya Biasa Dia Lakukan Dia Tinggalkan Maka Dosa Kecil Dosa Besar Semuanya Terhapus Oleh Solat Ini Tapi Kalau Umpamanya Orang Melakukan Dosa Kecil Dan Dosa Besar Lalu Dia Solat Seusai Solat Dia Tetap Melakukan Dosa Besar Menunjukkan Solat Yang Tidak Benar Itu Karena Solat Solat Mencegah Dari Perbuatan Kejid Dan Munkar Maka Dosa Kecil Dosa Besar Yang Dilakukan Sebelumnya Tetap Tidak Terhampuni Karena Nabi Salah Mencaratkan Dihapuskannya Dosa Kecil Dan Dosa Besar Itu Majtuni Batil Kabair Selama Dijauhinya Dosa Dosa Besar Yang Berpendapat Seperti Ini Diantara Syekh Al-Albani Rahmatullahi Alayh Yang Menerangkan Bahwa Hadis Ini Memiliki Faidah Bahwa Solat Menghapus Dosa Kecil Termasuk Dosa Besar Asal Solatnya Benar Sehingga Berakibat Majtuni Batil Kabair Dijauhinya Dosa Dosa Besar Seusai Solat Begitu Itu Ditambah Dengan Ada Hadif Dari Amir Bin Hisham Radiyallahu Dia Berkata Bahwa Rasul Alayhi Solat Wasallam Bersabda Mamin Muslimin Yata Waddau Fahsana Wudu'ahu Tidak 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 Seorang Muslim Yang Berwudu Lalu Dia Membaguskan Wudunya Kemudian Dia Solat Dua Rukaat Dalam Satu Hadis Disebutkan Rasul 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 Sallallahu Alayhi Wa Waddau Wa Wajjah Kalbahu Lillah Dia Memfokuskan Wajahnya Kepada Allah Hatinya Kepada Allah Khusu Ya Kemudian Dalam Riwayat Fahsana Khusu Ahu Waruku Ahu Wasujud Dia Membaguskan Khusuannya Rukunya Sujudnya Maka Akan Diampuni Seluruh Dosanya Sekalipun Dosanya Itu Sebanyak Buih Di Lautan Termasuk Dosa Dosa Besar Itu Solat Apa Itu Solat Sunnah Yang Gair Mu'ak Kada Tidak Ada Seorang Muslim Yang Berwudu Lalu Menyempurkan Nakan Wudunya Lalu Solat Dua Rukaat Solat Apa Solat Syukrul Wudu Sunnah Apa Wajib Solat Sunnah Syukrul Wudu Sunnah Mu'akkadah Atau Gair Mu'akkadah Mu'akkadah Itu Ditekankan Tidak Tidak Ditekankan Yang Mu'akkad Itu Solat Fardu Solat Rawati Qobla Atau Bada Itu Mu'akkadah Solat Tahyiatul Masjid Menurut Sebagian Ulama Itu Mu'akkadah Menurut Sebagian Yang Wajib Solat Hajud Itu Sunnah Mu'akkadah Adapun Syukrul Wudu Tidak Mu'akkadah Tidak Ditekankan Gair Mu'akkadah Tapi Orang Yang Menyempurnakan Wudunya Lalu Solat Dua Rokat Dan Lam Yuhadith Nafsih Syaih Dia Tidak Terbersih Sedikitpun Dari Urusan Dunia Dalam Hatinya Selama Solat Bayangkan Khusuk Ikhlas Kepada Allah Dalam Solat Dua Rokat Solat Sunnah Mu'akkadah Maka Illa Kafarallahu Biha Khatayahu Kecuri Allah Akan Hapuskan Seluruh Dosa-dosanya Walaupun Sebesar Sebanyak Wih Di lautan Termasuk Dosa-dosa Besarnya Dalam Riwayat Lain Diriwayatkan Al-Imam Muslim Wajabad Lahu Jannah Wajib Bagi Dia Surga Itu Solat Sunnah Gair Wa'akkadah Solat Sunnah Tahya Syukrul Wudu Tapi Ya khusyuk Ya ikhlas Itu Menghapus Semua Dosa Walaupun Sebanyak Buih Di lautan Berdasarkan Hal itulah Maka Solat Yang benar Dari Segala Aspeknya Aspek Batin Ya ikhlas Ya khusyuk Aspek Lahirnya Sesuai Dengan Sunnah Ya di Awal Waktu Ya berjama Bersama Imam Di mesin Bagi Laki-laki Itu semua Akan Menghapus Dosa Kecil Termasuk Dosa Besar Dan Berefek Dijauhinya Dosa-dosa Besar Seusai Itu Dari Sinilah Kita Mengetahui Bahwa Ya Solat Menghapus Dosa Kecil Ataupun Dosa Besar Yang Solatnya Tanha Anil Fahsyai Wal Munkar Mencegah Dia Dari Perbuatan Keci Dan Munkar Ada Pun Solat Yang Fardu Yang Lima Waktu Tapi Dilakukan Asal-asalan Tidak Khushu Alias Sambil Melamun Tidak Sesuai Sunnah Ditambah Dikurang Atau Dirubah Tata Caranya Ataupun Bacaan-bacaannya Dilakukan Asal-asalan Tidak Berjamaah Di Mesin Bersama Imam Ditunda-tunda Dari Waktunya Ada Unsur Ria Dan Yang Sejenisnya Ketika Solatnya Melamun Tentang Urusan Dunia Solat Yang Seperti Ini Tidak Akan Menghapus Apa-apa Dosa Kesil Ataupun Dosa Besar Dan Tidak Merubah Karakter Buruk Dia Menjadi Baik Enggak Tetap Saja Seusih Solat Dia Melakukan Fasha Dan Mungkar Sebagaimana Biasa Dari Sinilah Kita Mengetahui Bahwa Yang Dimaksud Solat Bisa Menghapus Dosa Adalah Solat Tetapkan Baik Aspek Lahirnya Ataupun Aspek Batin Itu Solat Yang Pertama Niatnya Ikhlas Karna Allah Kedua Ada Kekhusuan Di Dalamnya Ketiga Dilakukan Sesuai Sunnah Nabi Alayhi Salat Ketiga Empatnya Dilakukan Di Awal Waktu Berjamah Dengan Imam Di Masjid Untuk Laki-laki Ya Itu Keempat Atau Kelimanya Kesekian Dan Yang Terakhirnya Solat Itu Berdampak Perubahan Akhlak Tingkah Laku Meninggalkan Semua yang Muruk Melakukan Semua yang Baik Yang Bermanfaat Bagi diri Dan umat Manusia Inilah Penjelasan Dari hadis Ini Kita Belum Sempat Membahas Faidah Dari hadis Ini Insya Allah Faidahnya Akan Kita Terangkan Di hari Ahad Yang Datang Untuk Sekarang Cukup Sampai Disini Dan Kita Masih Punya Waktu Untuk Bertanya Jawab Wassalamualahuala Nabi Muhammadin Waala Alih Assalamualahuala Assalamuala Mengazin Tadi Yang Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semua Insya Allah Bermanfaat Bagi Kita Yang Mendengarkan Dan Juga Mengikuti Kajian Ya Khatul Lima Nazan Allah Wa Iyakum Kami Sekarang Buka Sisi Tanya Jawab Bagi Antum Yang Akan Bertanya Kami Silahkan Bisa Melalui Telepon Di Nomor 022 86 86 26 37 Atau Melalui Pesan Singkat Nomor 081 12 27 14 76 Baik Sudah Ada Penelpon Yang Masuk Kita Angkat Halo Silahkan Pak Ibu Ustaz Saya Mau Pertanya Pak Mas Mulyana Siap Pak Mulyana Pertanyaan Saya Sulat Menghapus Dosa Nah Bagaimana Kita Sulat Ikut Bergamaah Contohnya Tapi Imamnya Cara Sulatnya Seperti Gilat Gilaman Sebum Sampai Sujud Sudah Sudah Duduk Baru Duduk Sudah 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 Imamnya Tidak Pemaninah Bahasanya Bagaimana Bisa Menghapus Dosa Tidak Bagi Jamaah Yang Selalu Mengikuti Apa Yang Disertakan Oleh Salab Susunah Itu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Menempelkan Sedetik Keningnya Di tempat Sujud Sudah Langsung Duduk Lagi Duduknya Belum Tegak Sudah Langsung Sujud Lagi Baru Menempel Sedikit Sudah Langsung Bangkit Lagi Berdiri Rukunya Begitu Juga Rukunya Baru Nungging Sedikit Sudah Itidal Itidalnya Belum Tegak Sama Sekali Sudah Sujud Lagi Maka Tidak Ada Tuman Inah Maka Tidak Sah Sholat Karena Tuman Inah Itu Termasuk Salah Satu Rukun Sholat Rukun Ini Tidak Boleh Ditinggalkan Seperti Umpamanya Kita Mengetahui Ada Satu Komunitas Saudara Saudara Kita Yang Melakukan Taraweeh 23 Rokat Hanya Dalam 7 Menit Kelihatan Nividu Itu Tidak Baca Apa Apa Kemudian Tidak Ada Tuman Inah Maka Tidak Sah Kalau Imam Seperti Itu Kita Tidak Boleh Bermakmum Di Belakang Kalau Dia Sholat Tidak Sah Untuk Dirinya Maka Tidak Sah Juga Ke Imamannya Ada Pun Kalau Ada Tuman Inah Walaupun Beberapa Detik Dua Tiga Detik Tuman Inah Tapi Kemudian Cepat Berpindah Ke Gerakan Lain Kemudian Bacaannya Kilat Sebenar Bilal Langsung Yang Wajibnya Memang Satu Kali Dua Ketiga Dan Seterusnya Sunnah Dia Hanya Mengejar Yang Wajib Sebenarnya Langsung Duduk Rabig Firli Saja Dan Memang Yang Wajibnya Rabig Firli Selebih Dari Rabig Firli Ketika Duduk Diantara Dua Sunnah Langsung Dia Sujud Lagi Dan Ada Tuman Inah Satu Dua Detik Maka Sah Karena Ada Tuman Inah Walaupun Tidak Begitu Lama Walaupun Bacaannya Hanya Mengambil Yang Wajib Langsung Subhanallah Langsung Bang Langsung Dia Tegak Sujud Lagi Sah Maka Boleh Dia Kalau Solat Untuk Didinya Sah Berarti Sah Juga Keimaman Dia Dan Kita Boleh Bermakmum Di Belakang Tapi Mafdul Mafdul Itu Tidak Afdul Maka Apa Yang Harus Kita Lakukan Lebih Baik Musyawarah Kan Ganti Imam Kalau Tidak Memungkinkan Itu Imam Itu Orang Tua Orang Sepuh Lambat Ini Apa Gerakannya Tapi Huzlam Salat Cepat Gitu Ada Yang Begitu Tidak Bisa Diganti Diganti Ngamuk Abah Sudah Kita Ganti Aja Dengan Yang Muda Langsung Goloknya Langsung Keluar Siapa Yang Berani Ada Yang Begitu Mungkin Ada Tidak Tidak Bisa Diganti Itu Imam Lebih Baik Cari Masjid Lain Yang Tidak Seperti Itu Ya Tapi Kalau Enggak Ada Masjid Lain Atau Ada Tapi Lebih Madorot Maka Silahkan Berjamah Dengan Imam Itu Selama Imam Tadi Masjid Melakukan Tuman Walaupun Tetap Cepat Dari Yang Semestinya Ya Demikian Pak Mulyono Wallahu Alam Bissawab Silahkan Lagi Naam Syukran Ustaz Atas Jawabannya Kita Kembali Mengangkat Pertanyaan Melalui Telepon Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Dari Siapa Dimana Bapak Dengan Bapak Ridho Di Ciwastra Silahkan Pak Ridho Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Afwan Anak Mau bertanya Ustaz Biasa Anak Kalau Misalkan Setelah Beres Salat Fardu Biasa Kan Kita Berzikir Dimulai Dari Istiqbar Dulu Dan Seterusnya Nah Di Masa Pandemi Ini Anak Biasanya Setelah Beres Salat Fardu Itu Setelah Itu Istiqbar Sampai Ke Allahumma Ini Ala Zikrika Wasyukrika Wasmi Baratik Nah Istiqbar Zikir Subhanallah Alhamdulillah Dan Sembali Berjalan Di Keluar Masjid Karena Menghindari Berlama-lama Di Masjid Itu Bagaimana Hukumnya Ustaz Sekian Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallahu Khair Bapak Rido Di Sumatra Ciwastra Oh Ciwastra Di Ciwastra Ya Ya Di musim pandemi Kalau ada Masjid yang Mengadakan Salat berjamaah Dengan Protokoler Yang Ketat Ada Sosial Distancing Gitu Dan Itu Dasarkan Kepada Fatwa Para Ulama Hampir Setiap Negeri Didasarkan Pada Pemahaman Keilmuan Mereka Tentang Al-Quran Dan As-Sunnah Iztihad Ya Tidak Berarti Hasil Izihad Para ulama Bertentangan Dengan Hadis Nabi Sehingga Dibenturkan Mau ikut Hadis Nabi Mau ikut Para ulama Enggak Perlu Begitu Enggak Berbenturan Ya Itu Iztihad Dan Izihad Adalah Haknya Para Mujdahid Ada pun Ustaz Bukanlah Mujdahid Ikutilah Perkataan Dan Ustihad Para ulama Ada Sosial Dissensing Dalam Solat Ya Boleh Di masa Pandemi Terus Dianjurkan Para Imam Tidak Membaca Surat-surat Yang Panjang Di Dalam Solatnya Yang Yang Pendek Yang pendek Saja Karena Ada Uzur Dan Seusai Solat Sesbentar Mungkin Ada Di Masjid Bubar Solat Sunatnya Di rumah Baik Qabla Ataupun Baadah Hanya Solat Fardu Untuk Memenuhi Apa Kewajiban Solat Berjamaah Dalam Solat Fardu Bagaimana Dengan Zikirnya Ya Zikir Termasuk Yang Sunnah Yang Sunnah Ini Afdol Kita Baca Sambil Duduk Bada Solat Di Tempat Kita Solat Kalau Tidak Ada Uzur Tapi Karena Ada Uzur Seperti Kita Umpamanya Kebelet Ingin Kebese Atau Ada Tamu Atau Ada Keperluan Lain Termasuk Karena Ada Pandemi Untuk Menghindari Terpaparnya Kita Oleh Virus COVID-19 Lalu Kita Tidak Berlama Lama Sampai Allahumma Antas Salam Mimkas Salam Tabarok Tayad Al-Jal Wa Ikram Maka Lalu Kita Berdiri Dan Melanjutkan Zikirnya Sambil Jalan Menuju Rumah Dan Dilanjutkan Di Rumah Boleh Enggak Boleh Karena Ada Uzur Dan Itu Aplikasi Dari Hadis Nabi Al-Solat Fira Minal Majdum Fira Roka Minal Asad Larilah Kamu Dari Wabah Dari Orang Yang Terkena Wabah Seperti Kamu Lari Dari Singa Mengaplikasikan Hadis Itu Maka Wirid Pun Kita Pindah Ke Rumah Kita Bekal Di Jalan Ketika Sampai Rumah Masih Belum Selesai Kita Selesaikan Dulu Lalu Berdoa Di Rumah Lalu Setelah Itu Baru Salat Ba'da Salat Terawat Boleh Boleh Tidak Apa-apa Karena Ada Uzur Ya Walaupun Tidak Ada Uzur Dibolehkan Begitu Tapi Mafdul Mafdul Itu Tidak Afdul Karena Kehilangan Banyak Hal Diantaranya Kehilangan Didoakannya Oleh Para Malaikat Dan Kehilangan Pahala Salat Karena Nabi Sallallahu Sallam Menyatakan Siapa Orang Yang Salat Lalu Dia Tetap Duduk Di Tempat Salat Sambil Berfikir Karena Nafis Salah Maka Dia Dianggap Di Dalam Salat Dan Para Malaikat Itu Bersolawat Kepada Dia Ya Apa Namanya Selama Dia Duduk Dan Selama Dia Belum Hadath Jadi Kalau Dalam Situasi Normal Tetap Duduk Zikir Wirit Sampai Berdoa Sampai Selesai Maka Selama Itu Didoakan Oleh Para Malaikat Dan Pahalanya Sama Dengan Pahala Salat Ada Kalau Ada Uzur Seperti Kebelat Seperti Ada Tamu Dan Seperti Menghindari COVID-19 Yang Terjadi Di Zaman Sekarang Ini Maka Boleh Untuk Kita Lakukan Sambil Jalan Sambil Pindah Ke Rumah Berlanjut Di Rumah Lalu Setelah Itu Melakukan Salat Maka Pahala Yang Allah Berikan Kepada Orang Itu Tetap Diberikan Walaupun Tidak Duduk Di Tempat Salat Karena Apa Karena Ada Uzur Dan Uzur Tersebut Mengamalkan Hadis Riwayat Imam Bukhari Yang Menyatakan Firra Minal Majdum Firra Raka Minal Asad Larilah Kamu Dari Wabah Sebagaimana Kamu Lari Dari Singa Allah Silakan Nah Masyukran Ustaz Atas Jawabannya Kita Kembali Mengangkat Penelpon Yang Bertanya Berikutnya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Pak Iqbal Ustaz Tadi Saya Menyimak Betapa Dahsyatnya Perkara Gibah Ini Ustaz Sehingga Sepertinya Seperti Dosa Jariah Gitu Kalau Di Medsos Kalau di Medsos Katakanlah Keluarga Kita Atau Waris Kita Ada Juga Yang Demikian Apakah Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Sebagai Bagian Dari Keluarga Tersebut Ustaz Jika Misalkan Orang Tersebut Meninggal Dunia Ustaz Jazakallah Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pak Iqbal Di Muhammad Toha Barokallahu Fiqh Tadi Disebutkan Gibah itu Bisa menjadi Dosa Jariah Maknanya Adalah Kalau Kita Menjadi Perintis Dari Gibahan Itu Kemudian Isi Gibahan Itu Menjelar Kemana Mana Seperti Umpamanya Kita Umpamanya Menulis Di Media Sosial Kita Menceritakan Si Fulan Saya Pergoki Si Fulan Lagi Melakukan Kemungkaran Apalagi Ada Videonya Sebagai Bukti Ada Fotonya Nih Ditempel Sebar Jutaan Orang Jadi Tau Lalu Itu Aib Kan Ya Maka Gibah Maka Setiap Kali Orang Kemudian Membicarakan Ini Kita Kebagian Dosanya Orang Mengeser Ini Kita Kecipratan Dosanya Kitanya Mati Itunya Masih Menyebar Di kalangan Orang Hidup Dosanya Menyusul Ke Alam Kubur Yang Kemudian Disebut Dengan Dosa Jariah Ya Adapun Kalau Secara Lisan Kita Tidak Menulis Hanya Bilang Ke Orang Saya Tadi Di Jalan Katamu Si Anu Saya Lihat Dia Sedang Melakukan Sebuah Kemungkaran Besar Sudah Ya Orang Itu Tidak Menyebarkan Kembali Ke Yang Lain Maka Itu Tidak Menjadi Dosa Jariah Hanya Sekali Saja Kita Dosanya Nah Sekarang Katakanlah Orang Tersebut Melakukan Dosa Gibah Dengan Dosa Jariah Di Medsos Sumpamanya Kemudian Dia Meninggal Kita Ahli Warisnya Untuk Orang Tua Kita Kakak Kita Atau Siapapun Yang Ada Hubungan Kekerabatan Dengan Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Hapus Postingan Dia Di Media Sosial Ya Kemudian Kita Nasihati Kepada Siapapun Mohon Untuk Tidak Menyebarkan Lagi Maka Dengan Hilangnya Dampak Dari Gibahnya Maka Hilang Dosa Jariahnya Karena Tidak Menyebar Lagi Menyebar Itu Masih Mengalir Dosa Jariah Selama Itu Masih Menyebar Kalau Sudah Tidak Menyebar Berarti Sudah Berhenti Semaksimal Mungkin Kita Cut Kita Potong Kita Putus Untuk Tidak Disebar Lagi Ya Kemudian Kita Tempel Bewara Posifulani Ayah Saya Ibu Saya Atau Saudara Saya Saya Bertanggung Jawab Atau Semua Yang Telah Dilakukannya Maka Mohon Kepada Kawan Kepada Followers Kepada Siapa Untuk Tidak Kembali Menyebarkan Postingan Ini Siapa Yang Masih Menyebarkan Maka Kami Berlepas Diri Dan Tidak Bertanggung Jawab Diumumkan Saja Diusahakan Menghentikan Peredaran Dari Gibahan Tadi Ya Untuk Selanjutnya Kita Sebagai Ahli Waris Tetaplah Mendoakan Dia Memintakan Ampunan Memintakan Rahmat Ya Boleh Umpah Kita Hajikan Kita Umrohkan Kita Kurbankan Maksudnya Yang dikurbankannya Kambing Tapi Atas Nama Dia Kita Juga Boleh Berinfak Dan Bersedekah Atas Nama Dia Karena Kita Anaknya Kita Ahli Warisnya Dan Ahli Waris Atau Anaknya Ini Insya Allah Memiliki Pengaruh Besar Kepada Nasib Orang Tua Yang Sudah Meninggal Tergantung Amal Dan Kesolehan Yang Kita Lakukan Sebagai Anaknya Demikian Pak Iqbal Wallah 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 Silahkan Lagi Nah Alhamdulillah Atas Jawabannya Kita Beralih Terlebih Dahulu Ke Pesan Singkat Yang Ada Ada Pertanyaan Dari Abu Hanan Di Baros Cimahi Bismillah Assalamualaikum Ustaz Ustaz Apakah Batasannya Suatu Dosa Bisa Tergolong Dosa Besar Atau Dosa Kecil Apakah Bisa Diketahui Dengan Mudah Baruk Allah Fik Iya Abu Hanan Dibaros Simahi Baruk Allah Fik Imam Adzah Bila Kitab Al-Kabair Menjelaskan Batasan Dari Dosa Besar Dosa Dosa Besar Dosa Yang Pertama Melanggar Ayat Baik Meninggalkan Kewajiban Yang Diterangkan Ayat Yang Diperintahkan Ayat Ataupun Melanggar Apa Yang Dilarang Oleh Ayat Seperti Tadi Dilarang Oleh Al-Quran Jangan Mencelah Jangan Menghina Jangan Memberi Gelar Dengan Gelar Yang Buruk Jangan Suudan Jangan Giba Jangan Tajasus Mencari Kesalahan Orang Itu Larangan Kalau Itu Dilanggar Itu Dosa Besar Jadi Pertama Kriteria Dosa Besar Dosa Karena Melanggar Ayat Baik Ayat Yang Merintahkan Dengan Cara Ditinggalkan Ataupun Ayat Yang Melarang Dengan Cara Dilanggar Kedua Dosa Dosa Yang Diancam Oleh Azab Baik Dalam Ayat Maupun Dalam Hadis Yang Sahih Baik Azab Di Alam Kubur Ataupun Azab Di Neraka Nanti Itu Juga Termasuk Di Antara Dosa Dosa Besar Terus Yang Ketiga Dosa Yang Diakibatkan Karena Melanggar Hadis Baik Melanggar Itu Karena Meninggalkan Perintah Yang Diwajibkan Oleh Hadis Atau Karena Melanggar Apa Yang Dilarang Oleh Hadis Itu Yang Ke Berapa Yang Ketiganya Terus Yang Keempatnya Adalah Dosa Dosa Kesalahan Kesalahan Yang Mengakibatkan Tercabutnya Hidayah Dari Diri Orang Itu Atau Disesatkannya Orang Tersebut Dari Kebenaran Contohnya Apa Contohnya Banyak Salah Satunya Adalah Berbicara Yang Buruk Apapun Yang Buruk Tersebut Allah Berfirman Wakulu Qaulan Sadida Yuslih Lakum A'malakum Wayagfir Lakum Zunubakum Kata Allah Ucapkan Oleh Kalian Ucapan Ucapan Yang Baik Maka Allah Akan Memberi Hidayah Kepada Kalian Allah Akan Mensolehkan Amal Amal Kalian Artinya Allah Akan Berikan Hidayah Agar Kalian Bisa Beramal Soleh Maafu Mukhalafah Dari Ayat Ini Siapa Yang Berucap Dengan Ucapan Yang Buruk Maka Dicabut Hidayah Dari Dirinya Contoh Ucapan Yang Buruk Itu Dusta Nabi 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 Menyatakan Iyak Iyakum Iyakum Al-Kadhiba Fainal Al-Kadhiba Yahdi Ilal Fujur Jauhi Oleh Kalian Dusta Karena Dusta Menyeret Pelakunya Kepada Fujur Fujur Ini Tercabutnya Hidayah Dari Diri Orang Itu Fujur Itu Artinya Meninggalkan Ketaatan Yang Sebelumnya Dilakukan Karena Berdusta Jadi Berhenti Dia Dari Ketaatan Tercabut Hidayah Ketaatan Dari Diri Orang Itu Atau Terjurumusnya Orang Kepada Dosa Yang Selama Ini Tidak Pernah Dilakukan Karena Berdusta Jadi Berani Melakukan Dosa Itu Dicabut Hidayah Dari Diri Orang Maka Itu Dosa Besar Ya Jadi Itulah Beberapa Batasan Dari Dosa Besar Ada Pun Selain Yang Diterangkan Maka Termasuk Dari Dosa Kecil Wallah Dalam Syukran Atas Jawabannya Kita Kembali Mengangkat Penelpon Yang Masuk Halo Halo Assalamualaikum Dari Ibu Siapa Dimana Dari Ibu Irma Di Pada Larang Silahkan Ini Ustadz Tadi Kan Kata Ustadz Kalau Habis Kita Salat Wajib Kita Tetap Dalam Keadaan Duduk Kita Zikir Kita Berdoa Malaikat Akan Bersalawat Untuk Kita Terus Bagaimana Ini Ustadz Kalau Misalkan Kita Dalam Keadaan Duduk Kan Misalkan Lama Kita Zikir Kita Berdoa Terus Kaki Kita Pegel Misalkan Posisi Kita Bersila Atau Selonjoran Gitu Ustadz Gimana Itu Ustadz Terima kasih Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Dilarang Merubah Posisi Duduk Ketika Berzikir Ya Yang Tadinya Bersila Kemudian Menjadi Emok Saya Ngatuh Emok Bahasa Inisinya Apa Emok Itu Seperti Duduk Tawaruk Atau Duduk Iftirash Atau Bersila Atau Selonjor Menyelonjorkan Kedua Kaki Hukum Asal Tidak Terlarang Selama Tidak Dihadapan Kaabah Ada pun Ketika Kita Di Misal Haram Kaabah Kelihatan Maka Jangan Ada pun Ketika Kita Di rumah Terhalang Puluhan Kilometer Puluhan Ribu Kilometer Terhalang Oleh Jutaan Dinding Dan Benda Benda Lain Maka Tidaklah Terlarang Itu Hanya Adab Dan Itu Tidak Hanya Ke Kaabah Imam Ahmad Rahimahullah Sampai Tidak Berani Menyelonjorkan Mengarahkan Kedua Kakinya Mengarah Ke Rumah Imam Syafi Rahimahullah Itu Adab Saja Adab Ihtiram Kepada Para Ulema Adab Pun Menyelonjorkan Kaki Ke Arah Mana Pun Atau Merubah Posisi Duduk Dari Satu Posisi Ke Posisi Lain Tapi Masih Duduk Disana Tidak Ada Larangan Dipersilahkan Saja Yang Jelas Masih Tetap Duduk Sambil Berzikir Ba'da Salat Fardu Tersebut Allahu Alam Terakhir Ya Nah Syukran Atas Jawabannya Terakhir Ke Pesan Singkat Ustaz Ustaz Apakah Ibu Yang Membicarakan Keburukan Anaknya Ke Teman Teman Yang Merupakan Gibah Bicarakan Perihal Tersebut Bahkan Apa Yang Diucapkan Ibunya Suka Dilebih Lebihkan Ya Barokallah Hufik Ya Itu Termasuk Gibah Siapapun Yang Kita Bicarakan Murid Kita Anak Kita Adik Kita Pembantu Kita Bawahan Kita Keburukan Keburukannya Kita Beritahukan Kepada Orang Lain Ya Sama Itu Gibah Pertanyaannya Boleh Enggak Bolehkah Seorang Guru Menggibahi Muridnya Boleh Enggak Seorang Ayah Atau Ibu Menggibahi Anaknya Bolehkah Seorang Bos Menggibahi Karyawannya Bawahannya Tergantung Maksud Dan Tujuan Dari Gibah Tersebut Kalau Itu Murni Gibah Tidak Ada Tujuan Apa-apa Sekedar Menyebarkan Aib Anaknya Sekedar Kepuasan Diri Kalau Umpah Diungkapkan Itu Puas Maka Itu Dosa Dosa Besar Walaupun Itu Anaknya Walaupun Itu Adalah Muridnya Walaupun Itu Adalah Bawahannya Karyawannya Sama 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 Dengan Menggibahi Orang Lain Ada Pun Kalau Maksud Tujuan Dari Gibah Itu Adalah Agar Orang Yang Kita Ceritain Ini Bisa Merubah Karakter Buruk Anaknya Maka Ini Boleh Umpamanya Kita Sebagai Orang Tua Tidak Bisa Untuk Menasihati Anaknya Karena Kita Tidak Menjadi Uswah Tidak Menjadi Contoh Bagi Anaknya Lalu Anaknya Ini Punya Guru Yang Ditaati Didengar Ucapannya Lalu Kita Cerita Kepada Guru Dari Anak Kita Anak Saya Ini Gini 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 Tolong Nasihati Kalau Saya Yang Menasihati Tidak Mempan Tapi Kalau Anda Sebagai Gurunya Ditaati Maka Menggibahi Seperti Ini Boleh Karena Apa Karena Dalam Rangka Mengislahkan Atau Memperbaik Keburukan Akhlak Dari Anak Kita Ya Jadi Ada Gibah Yang Diperbolehkan Pertama Gibah Dalam Rangka Istifta Istifta Itu Meminta Fatwa Seperti Hindun Datang Kepada Nabi Al-Solat Ya Rasulullah Sesungguhnya Suami Saya Abu Sofyan Orangnya Pelit Gibah Bukan Ya Gibah Boleh Enggak Saya Mengambil Uang Dia Tanpa Persetujuan Tanpa Sepengetahuan Dia Oleh Nabi Soal Al-Solam Dijawab Boleh Tapi Nabi Tidak Menyalahkan Mereka Mereka Menggibahi Suami Enggak Karena Tau Itu Dalam Rangka Istifta Menanyakan Hukum Teng Sebuah Perbuatan Yang Untuk Menjelaskannya Harus Menggibahi Orang Lain Boleh Atau Gibah Kepada Orang Yang Bisa Memperbaiki Keburukan Orang Yang Digibahi Boleh Seperti Orang Itu Ada Nyebelin Luar Biasa Kalau Kita Menasihatinya Wah Ribut Akhirnya Kita Minta Tolong Ke Gurunya Itu Orang Nyebelin Tolong Nasihati Gimana Nyebelinnya Kata Guru Gini Itu Gibah Maka Boleh Karena Untuk Memperbaiki Jadi Sama Dengan Ibu Yang Menggibahi Anaknya Tapi Digibahinya Ke Guru Si Anak Itu Agar Gurunya Menasihati Maka Itu Boleh Tapi Kalau Dia Tau Tau Tidak Ada Yang Bisa Merubah Apalagi Bukan Minta Tolong Pokoknya Ingin Puasa Jepuk Anak Itu Nyebelingnya Luar Biasa Padahal Ibu Nama Soleh Padahal Itu Turun Hanya Untuk Melampiaskan Perasaan Maka Itu Gibah Dan Tetap Dosa Besar Walaupun Yang Digibahinya Anaknya Sendiri Jadi Tetap Gibah Tapi Apa Dosa Atau Tidak Tergantung Niat Tadi Tujuan Dari Gibah Tersebut Cukup Sampai Disini Waktunya Sudah Habis InsyaAllah Kita Jumpa Kembali Di Hari Ahad Yang Akan Datang Subhanakallahum Bihamdika Syahadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Jazakallahu Khairan Kami Haturkan Kepada Al-Ustaz Abu Haydar As-Sanda Atas Ilmu Yang Telah Disampaikan Di Kesempatan Pagi Hari Ini Yang Sangat Beranrat Bagi Kita Semua Dan Yang Telah Berkenan Menjawab Pertanyaan Baik Melalui Pesan Singkat Maupun Juga Melalui Telepon Secara Langsung Dan Semoga Allah Ta'ala Selalu Memberikan Perlindungan Bagi Ustaz Dan Memberikan Kesehatannya Sehingga Di Kesempatan Yang Lain Ustaz Kembali Bisa Menyampaikan Ilmu Yang Sangat Berfaedah Bagi Kita Semua Demikianlah Kami Bisa Aturkan Kami Mohon Maaf Tidak Semua Pertanyaan Yang Diajukan Bisa Kami Bacakan Dan Telepon Yang Masuk Tidak Bisa Kami Angkat Dikarenakan Keterbatasan Waktu Insya Allah Di Kesempatan Lain Kita Akan Berinteraksi Kembali Dengan Ustaz Abu Haidar Dalam Kajian Kajian Yang Lainnya Kajian Untuk Besok Hari Senin Pagi Mulai Pukul 5 Pagi Sampai Dengan Selesai Insya Allah Akan Disampaikan Kajian Pembahasan Kitab Usul Salatah Kembali Bersama Al-Ustaz Abu Haidar Sanda Wihab Daulah Ta'ala Bisa Antum Ikuti Besok Di Hari Senin Mulai Pukul 5 Pagi Sampai Dengan Selesai Kami Undang Antum Untuk Mengikuti Kajiannya Dan Berinteraksi Insya Allah Dengan Al-Ustaz Mengenai Pembahasan Kitab Usul Salatah Besok Kita Tutup Dengan Doa Khafartul Majlis Subhanakul Wabiham Dikas Shadu Allah Ilaha Anta Astagfir Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisnis Bisnis Lebih Prospek Dan Menguntungkan Toko Mesin Maksindo Telah Membantu Mengembangkan Bisnis Di Seluruh Indonesia Selama Lebih Dari 10 Tahun Dengan Menghadirkan Mesin Penunjang Industri Yang Berkualitas Mesin Maksindo Telah Teruji Digunakan Oleh Ribuan Pengusaha Di Seluruh Indonesia Dengan Aneka Macam Jenis Mesin Yang Dapat Disesuaikan Pada Kebutuhan Usaha Menggunakan Teknologi Termutakhir Dan Didukung Oleh Layanan After Sales Service Di Lebih Dari 15 Cabang Yang Tersebar Di Seluruh Nusantara Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV-TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan Dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver D 7 7 7 8 9